selamat menikmati jadi kali ini Hilva pengen ngajakin kalian buat belanja bahan baku sekalian nanti kita coba nanya gimana sih cara memilih cabai yang berkualitas dan gimana sih caranya nyimpen cabai supaya lebih awet dan tahan lama jadi ikutin terus ya kelanjutannya oh gitu siapa? mas fel mas fel oh iya bang boleh ya saya nanya-nanya dikit ya iya boleh nah kalo memilih cabai yang bagus tuh harusnya bentuknya yang keras jangan yang kelembak kayak gini tuh kalo lebih kayak gini tuh biasanya spot busuk biasanya 3-4 hari juga kuat kok kayak kayak gini jangan di tempat yang lembab lah pokoknya mas dan kalo dimasukin plastik tuh harus dibuka biar ada udara masuk gitu misal disimpen di kulkas gitu bisa tahan lebih lama gak? bisa asalkan dibukain aja teh atau ditaridu plastiknya setelah dibuka plastiknya ntar langsung masukin kulkas gitu denger-dengar sih katanya kalo nyimpen cabai di kulkas tuh si batangnya tuh harus dipetikin bener gak sih Bang? iya kan? kalo gak dipetikin juga gak bisa sih gak harus dipetikin juga asal bener aja naronya gitu berarti kalo si batangnya dipetikin tuh gak nambah lama umurnya ya? enggak, gak ngaruh sih kalo menurut saya kalo gak dipetikin juga gitu kalo gak dipetikin juga gitu kalo gak dipetikin juga gitu sih sama aja teh 아니h, kamu tau abis kamu tau abis baru ben LA ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton